Dok, suami saya di Furnis OAT. Terus pengobatannya bagaimana ya dok? Eits, kok buru-buru banget. Penasaran ya sama videonya? Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe kelas Andrology, like, komen, dan share ya. Selamat menonton! Salam Andrology! Kembali lagi bersama saya, Dr. Seso, di kelas Andrology. Oke, banyak yang nanya nih, banyak yang DM saya terkait dengan OAT. Dok, suami saya di Furnis OAT. Lalu bagaimana penanganannya, pengobatannya? OAT adalah singkatan dari oligoasteno teratozoospermia, yakni kelainan dari jumlah atau konsentrasi sperma, atau istilahnya oligozoospermia, dikombinasikan dengan asteno, yakni kelainan pergerakan atau gangguan motilitas dari sperma, dan teratozoospermia, yakni gangguan kualitas morfologi atau bentuk sperma yang normal. Nah, apa saja penyebab dari OAT? Penyebab dari oligoasteno terato, macem-macem. Yang pertama, biasanya dikaitkan dengan pola hidup. Apakah merokok? Obesitas? Kebiasaan memakai celana ketat. Lalu juga mungkin adanya penyakit, misalnya varicokel atau varices di buah pelir. Atau juga bisa karena ada gangguan hormon. Nah, untuk mengetahui itu semua, jangan sungkan atau ragu untuk datang konsultasi ke dokter spesialis andrologi, agar penanganannya juga lebih tepat. Sekian informasi dari saya. Kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, jangan lupa dan jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Dr. Seso. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam andrologi. Terima kasih telah menonton!